Baik, Bismillah ya, hari ini belajarnya kalian akan mencoba mengungkapkan rasa kasih sayang Dengan saudara, dengan adik, kakak, dengan orang tua, ayah, bunda, guru, dan teman Mungkin kalian pasti punya rasa sayang kan? Sayangnya sama ayah, mama, punya sayang sama adik, sama kakak Sama ustad-ustadahnya, sama temannya Nah, ketika kalian punya rasa sayang Itu bisa kalian ungkapin, bisa kalian sampaikan melalui lagu Atau puisi Ini di gambar ada kisah adik dan kakak Kakaknya itu yang laki-laki Adiknya yang perempuan Adiknya sayang banget sama kakaknya Karena kakaknya itu Sering bantu, sering menolong, dan sering menemani Adiknya sakit Ada suara lain ya Yang lupa belum dimatikan Bunda Fikri, suaranya masuk Oke, baik Lanjutkan Anak-anak Inti dari belajar hari ini Kalian bisa mengungkapkan rasa sayangnya Entah sama kakak, sama adik, sama orang tua, sama guru Ustadz atau ustadzah, atau sama teman Itu dengan lagu atau berpuisi Nah, hari ini kalian akan coba melihat beberapa lagu Salah satu yang bisa digunakan untuk mengungkapkan rasa sayang sama keluarga Atau sama saudara Ustadz lanjutkan kisah cerita yang dua ini, yang digambar Ini adiknya, perempuan ini sayang banget sama kakaknya Sehingga sang adik ini membuat puisi untuk kakaknya Kakaknya juga membuat puisi untuk adiknya Nah, kita lanjut dulu Lagu ya, kita coba akan mengungkapkan rasa sayangnya kita Melalui lagu Kalau lagu kayaknya banyak yang bisa ya Lagu itu apa sih? Nah, seni dari suara yang kita keluarkan Atau bernyanyi Kalian sedang bernyanyi Atau sedang menyanyikan lagu Itu Sudah Seperti sedang menyampaikan Sayangnya sama Orang yang kita sayangi Sama ibu Sama ayah Sama adik Kakak Atau guru Ustadz-usadzah Atau teman Kalian bisa lihat berikutnya Puisi Nah, mungkin kalian baru dengar ya Apa sih itu puisi? Puisi itu Ungkapan perasaan kita Perasaan sayang Itu yang ditulis Dengan bahasa yang baik dan indah Perhatikan dulu Perhatikan dulu supaya kalian lebih Mudah Nah, muncul ya Disini contoh Ungkapan kasih sayang Melalui lagu Nah, kalian bisa ungkapin rasa sayangnya itu Melalui lagu yang sudah kita hafal Usadz-usadzah Contohnya disini kayak Lagu sayang semuanya Nah, ini bisa kalian nyanyikan di depan ibu Di depan ayah Di depan kakak atau adik Sebagai apa? Sebagai rasa sayangnya Kalau sekarang ditemanin ayah Temanin ibu atau kakak Nanti nyanyikan di depannya Itu sudah seperti Rasa ngungkapin Rasa sayangnya Usadz-usadzah Berharap kalian bisa mencoba Nanti kalau di rumah Misal ada ibu Ada kakak sedang kumpul-kumpul Nyanyi di hadapan mereka Di depannya Ini contoh lagunya ya Banyak yang hafal kayaknya Usadz-usadzah Mungkin mendengarkan suara kalian saja Untuk belajar bernyanyi Boleh bareng-bareng ya Kelihatan ya Nanti kalau usadz hitung ketiga Baru dinyanyikan bareng-bareng Boleh dibuka suaranya Siap-siap untuk menyanyikan lagu Ungkapan kasih sayang Kepada ibu Kepada ayah Kepada adik dan kakak Siap Satu Dua Tiga Satu Dua Oh Wah Oke Kak Hapus Keren-keren Hebat Yang sudah selesai ikutnya boleh dimatikan lagi Yang sudah selesai bernyanyi boleh dimatikan Belum dimatikan segera ya Lanjut anak-anak Di sini mengerti, kalau ingin mengerti kasih sayang Salah satunya bisa melalui lagu Kita bisa menyanyikan lagu di hadapan ibu, di hadapan ayah, di hadapan kakak Itu sebagai kita punya rasa sayang Nah misalnya kayak rasa, rasa ke depan mamanya Satu-satu, aku sayang mama Gitu, boleh Dua-dua, makan opi saja Boleh, oke Anak-anak Lanjut dulu supaya waktunya cukup dan kalian paham seluruhnya Usad akan lanjutkan Ini salah satu contoh ya Lagu yang bisa kalian berkabdi di depan orang tua atau kakak adik yang kalian sayangi Sekarang akan lanjut ke puisi Puisi ini mungkin kalian baru mendengar Atau mungkin pernah dulu berpuisi atau ikut lombak Yang di tampilan ini, ini hanya contoh ya Ungkapan kasih sayang Kira-kira puisi yang ada di layar kalian Di HP, di laptop Itu puisinya untuk siapa ya Nah ini contoh yang kayak tadi gambar di atas Kakaknya punya rasa sayang banget sama adiknya Jadi kakaknya buat puisi nih Puisi itu tadi apa? Kata-kata yang indah ya Ini kakaknya buat puisi untuk adiknya Coba Usad akan bacakan dulu Kalian bisa mendengarkan Karena membaca puisi ini tidak seperti menyanyikan lagu Jadi membaca puisi berbeda ya Dengan membacakan lagu atau bernyanyi Dengarkan ini puisi kakak yang dibuat untuk adiknya Adik kecilku sayang Dahulu Dahulu aku main sendirian Sekarang aku punya kamu Adikku sayang Aku ingin punya adik kecil yang lucu Sekarang aku punya kamu Adikku sayang Aku tak ingin melihatmu menangis Karena aku sayang adik kecilku Kayak Mbak Kinara Mbak Kinara kan punya adik ya Biasanya kan ikut jemput itu waktu pulang TK Nunggu di depan sekolah Depan kelas kan punya adik Kakak bisa buat puisi ini Kik Kinara Dibacakan di depan adiknya Adik-adik dengerin ya Aku mau membaca puisi buat adik Misalnya Boleh Nah Kira-kira sudah Tahu ya Perbedaan puisi Dengan lagu ya Jadi Kalian bisa Mengutapkan rasa kasih sayangnya Bisa dengan lagu Atau bernyanyi Bisa dengan puisi Dengan puisi Nah Anak-anak Karena lagu Mungkin kita Jarang bisa membuat Karena harus diinginkan Kita bisa menggunakan lagu-lagu Yang sudah kita hafal Tapi kalau puisi Kita bisa mencoba Membuat sendiri Puisinya Nah Lanjut Di tampilan berikutnya Usad akan coba Membantu Membuat puisi Ada yang Pernah Buat puisi disini Enggak Enggak Kalau belum pernah Coba Usad Di sini Ada yang pernah Buat Boleh Usul Kira-kira Contoh yang akan Usad buat ini Puisinya untuk siapa Mau kita buat Untuk siapa Untuk ibu Ayah Adik Atau kakak Atau kakak Atau teman Atau guru Untuk Untuk ayah Untuk ayah Untuk ayah Contohnya gini Misal Misal kalian mau buat Puisi ayahku Tersayang Kira-kira apa Kita tulis Selanjutnya Atau Apa Bisa menyusun Ayahku Tersayang Pahlawanku Pahlawanku Selalu Ayahku 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 Terhebat Temiknya Masih terbuka Kebanjangan Kebanjangan Oh Wah Wah Ya Allah Lizumi Ini Bisa kalian Tidak perlu Mencontek Misal Di buku Kudus itu Kalian bisa Lihat Ada Ayah Dan ibu Coba Coba buat Ayah Dan ibu Ayo Lihat Coba Buat puisi Untuk ayah Dan ibu Ku Baik Aku 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 Ingin Aku Ingin Aku Ingin Aku ingin dilenggar risau meginbong Mereka mengatak akte pencher pencher ordat C facing Terima kasih Terima kasih Ini hanya contoh saja Ketika ingin buat puisi Kalian bisa menuruskan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Baik Sekarang dengarkan dulu Anak-anak Yang usah tampilkan Di sini Itu hanya contoh ketika Membuat puisi Kalau membuat puisi itu Bisa kalian buat sendiri Yang penting Kalian tuliskan Apa yang ingin kalian Sampaikan kepada Ada ayah dan bunda Misal Dengan adik kakak Juga bisa Membuat puisi untuk guru Juga bisa Wahai guruku Misalnya Atau wahai ustazahku Wahai guruku Engkau mengajarkan aku Misalnya 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 Engkau Engkau Mengajarkanku Banyak hal Atau banyak ilmu Boleh Atau mau membuat puisi Untuk teman Temanku Misal Siapa namanya ya Di sini usah contohkan Misalnya Temanku Kinai Kinara sudah tadi sudah Coba temanku Siapa yang belum muncul ya Dari tadi ya Nah Misal Temanku Zafran Misalnya Contoh Kamu Adalah Teman yang baik Misalnya Mau tulis lagi Mau tambahin Boleh Selalu Mengajak Bermain dengan baik Contohnya ya Atau Misal Puisinya Untuk Siapa Untuk Mama Mama Nah Kalian nanti Bisa Kalau pengen Buat puisi Sendiri Boleh Tapi Tugas hari ini Kalian Hanya Melengkapi Puisi Yang ada Di Halaman 178 Jadi tugas Tugas dari Belajar hari ini Kalian nanti Hanya Melengkapi Jadi di Halaman 178 Itu Ada puisi Tapi masih Kosong Ada Masih kosong Kalian Milih Di Kata-kata Yang ada Di atas Ini Disini ada Duka Ada Air Ada Mainan Ada Sabar Ada Sayang Nah Kalian Melengkapi Puisi Disitu Dengan Kata-kata Yang di Atas ya Usah Contohkan Satu Saja Nanti Kalian Lanjutkan Sendiri Nah Kalau Sudah Ketemu Boleh Lihat Di Bukunya Kalau Belum Gak Apa-apa Lihat Di Layar Yang Usah Tampilkan Nah Contoh Disini Dihapus Air Matamu Dih Lihat Ini Kakak Punya Apa Ya Kira-kira Ya Dipilih Disini Kakak Punya Kayaknya Ini Yang Pas Ini Mainan Kayaknya Dipindah Ditulis Disini Kakak Punya Mainan Mainan Bukan Sembarang Mainan Tapi Mainan Karya Sendiri Di Hapus Lah Apa Yaud Titik Cari Di atas Disini Jawabannya Dicari Apakah Air Apakah Sabar Apakah Duka Apakah Sayang Nah Kalian Boleh Dikerjakan Setelah Ini Zoomnya Kita Akan Akhiri Ustaz Tunggu Kalian Kalau Sudah Selesai Mengerjakan Menunggu Laporan Ya Kalau Sudah Selesai Mengerjakan Ustaz Tunggu Laporannya Di Grup Nanti Ustaz Sampaikan Di Sana Oke Anak Kayaknya Tidak Perlu Sampai 10 15 Ya Karena Sudah Cukup Untuk Ustaz Sampaikan Mungkin Dari Teman Teman Yang Masih Belum Mengerti Tentang Puisi Atau Lagu Tapi Insyaallah Kalau Lagu Banyak Yang Mengerti Ya Kalau Puisi Tadi Itu Kalian Bisa Tuliskan Kata-kata Yang Indah Untuk Siapa Misalnya Untuk Mama Yang Buat Kata-kata Untuk Mama Kalau Ayah Ya Tentang Ayah Oke Ah Ustaz Tinggal 5 Menit Ya Oke Gak Apa Tinggal 5 Menit Ustaz Coba Tunggu Sampai 3 Menit Apakah Ada Yang Sudah Selesai Misal Belum Ya Kita Lanjutkan Setelah Selesai Zoom Jadi Nanti Aku Nanti Ustaz Oke Nanti Boleh Aku Nanti Ustaz Aku Juga Nanti Kalau Nanti Ustaz Boleh Juga Kita Akhir Aja Zoom Hari Ini Kalian Bisa Lanjut Mengerjakan Halaman Berapa Ustaz Halaman 178 Setelah Sampaikan Di Grup Ya Baik Terlalu Lama Di Kita Sampai Di Sini Dulu Ya Kita Tutup Dengan Doa Istiqadah Dan Dan Halo Bagaimana kami yang kami bergita dan dunia kami 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 kita kami 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 selesai selamat menikmati usah tunggu laporan nanti usah kirim di grup uraikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati